Intro Dikutip dari tribunews.com sudah ada 18.000 alfamart yang sudah ia didikan di Indonesia. Minimarketnya telah tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Saat ini harta kekayaannya mencapai 4 miliar dolar AS. Kini ia menempati posisi 661 orang terkaya di dunia. Joko Susanto merupakan pria dari keturunan Tionghoa yang lahir pada 9 Februari 1950. Joko dan saudaranya dibesarkan dari keluarga bisnis. Keenam dari sepuluh saudaranya berbisnis dengan mengelola warung makan sederhana milik orang tuanya. Joko sudah dikenalkan dengan dunia bisnis di pasar tradisional oleh orang tuanya sejak berusia 17 tahun. Bisnis retailnya bermula saat ia mendirikan alfa toko gudang rabat di tahun 1989. Pada tahun 1994 ia mengganti nama tokonya menjadi alfa minimark. Hingga akhirnya ia menetapkan nama tokonya menjadi alfamart. Bisnisnya mulai berkembang tak hanya alfamart. Ia juga mendirikan alfa ekspres, alfapidi, hingga lausan. Di sektor lain Joko juga memiliki usaha. Yakni divisi properti alfaland dengan mengoperasikan omega hotel manajemen di seluruh Indonesia. Ia juga sukses bermitra dengan perusahaan rokok retek putera Sampurna. Meski bisnisnya moncar, Joko juga mendirikan yayasan pendidikan di Indonesia. Yayasan pendidikan itu bernama Bunda Mulia. Ia mendirikan yayasan pendidikan Bunda Mulia sejak tahun 1986. Yayasan itu memiliki Universitas Bunda Mulia dan Sekolah Bunda Mulia yang berlokasi di Jakarta. Kemudian di tahun 2017 ia kembali mendirikan gedung kampus di alam sutera Tangerang Selatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.